Ini proses penyekatan di Solo, antara Batas Parang dengan Solo. Kebetulan saya baru lewat, baru muter aja Pak, melihat truk kita yang terbalik di sana. Saya tadi melapor ke sini Pak, mau keluar. Saya mau balik ke Padang, rumah saya di Padang, tidak lebih dari setengah jam. Sampai di sini saya mau balik lagi ke rumah, diambat. Dan banyaknya sama siapa tadi melapor, saya lupa karena begitu banyak ini. Begitu banyak petugasnya. Akhirnya saya didorong Pak, saya megang pena Pak. Ditusuk ke mata saya, sudah buta Pak. Ini komandanan sini Pak Desmond Pak. Pak Desmond, kepolisi, banyak lagi yang lain-lain, semua aparat. Mata saya sudah buta, ditusuk sama pena. Ya, sama pena ada. Ini ada Pak Mesmond. Pak Mesmond Pak ya. Saya baru lewat Pak, tadi saya ditanya. Ditanya sama siapa melapor. Tapi saya tidak ingat sama siapa melapor, karena banyak. Baru satu jam saya lewat dari sini Pak, rumah saya di Padang Pak. Rumah saya di Padang. Ya. Dan ini teman saya, Hendra, anak kapten. Ya. Ya. Ya, ini Pak, ditusuk Pak, ditusuk. Ditusuk dengan pena Pak, pena saya. Di belakang, ini saya di pintu Pak. Dipaksa saya masuk, demi Allah, demi Rasulullah, salallahu alaihi wassalam. Ya. Saya tidak berbohong, demi Allah. Didorongkan saya kemasuk. Ya. Didorongkan sama Pak, anggota Pak Mesmond. Anggota Pak Mesmond ya. Mata saya buta. Masuk pena satu Pak. Ini jarahnya semua Pak. Semua ya. Penyekatan antara Solo dengan Padang. Saya tidak ada keluar kota Pak. Masih dalam kota Padang Pak. Masih dalam kota Padang, tidak lewat berbatasan Pak. Dan saya tadi mau keluar satu jam yang lalu, melapor di sini Pak. Tapi saya tidak ingat sama siapa di antara yang banyak ini Pak. Ya. Tadi ditanya sama siapa. Saya belum mencari lagi orangnya. Dengan siapa saya yang melapor. Sudah didorong sama Pak Desmond. Jangan lupa follow, like, dan subscribe. Sosial media Tribun Jateng.